Ikuti cabang lomba tahfiz pada MTK Nasional ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Kavilah Kabupaten Tapin harapkan kemaksimalan para peserta sehingga mampu bawa pulang prestasi untuk daerah. Ada pun kategori yang diikuti, yakni tahfiz golongan 10 Jus, 20 Jus, hingga 30 Jus. Kita menanggapi keikut sertaan Kavilah Tapin dalam cabang lomba ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin mengharapkan agar perwakilan Tapin mampu berkontribusi dengan baik dan mampu mendapatkan ketenangan sehingga bisa menjawab semua pertanyaan yang berkenaan dengan Al-Quran. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin ini bisa memberikan kontribusi yang baik, terutama dalam menghampang-hampangnya, takdirnya, dan makhluknya, dan sebagainya. Kemudahan diberikan ketenangan para peserta ini sehingga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan Al-Quran.